Bismillahirrahmanirrahim 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 Atau orang yang terpercaya Tapi tahukah kita Siapa sih Orang yang pertama kali Memberikan gelai Al-Awin ini Kepada Muhammad Apakah Abu Bakar Apakah Umar Apakah Osman Ataukah Ali Jawabnya bukan Apakah Fahidah Apakah Aisyah Atau Tamaimunah Atau Umum Salamah Yang mengkabini mereka istri-istri Lagi jawabnya Yang memberi Gelar Al-Awin kepada Muhammad itu Orang-orang kafir Orang yang tidak Percaya kepada ajaran Islam, tidak mau Mentawirkan Allah Tidak percaya bahwa Allah Itu bisa menurutkan wahyu Dan memutus Muhammad Sebagai putusan resminya Mereka tidak percaya Dalam pandangan mereka Aneh kalau Tuhan bisa berbicara Lebih aneh lagi Kalau Tuhan Menurunkan aturan Tapi bahwa Muhammad adalah orang yang mereka Percaya Mereka sepakat Jadi kunci suksesnya Bukan Nabi Ibu Pandai berbicara Pandai berhunjang Pandai berdalil Tidak Semua orang Arab pun Bisa berhunjang juga Bisa berdalil juga Pandai berdebat juga Nah kunci suksesnya adalah Sifat jujur beliau Dimana Abu Jahal Abu Rahab Abu Sufiyah Dan seluruh barisan Pembesar-pembesar Kuraiz yang menentang Muhammad Yang kerjanya mencacik Mepi agama Islam Mereka sepakat Membeli gelar Muhammad Dengan gelar Al-Qadil Orang yang paling kita Percayai Tidak ada orang yang lebih jujur Di tanah Mekah ini Kejuari Ya Muhammad Itu mereka akui dengan Gentle Yang menganggung Yang dimeliatan Allah Tidak berhenti Sekedar memberikan gelar Al-Qadil Orang-orang kafir Mekah Pembesar-pembesar Dan saudaranya Mereka percayakan Simpanan emas Perak Dan uang-uang yang mereka miliki Termasuk perhiasan Mekah Untuk disimpan di rumah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini fenomena yang Kita gak prasaksikan Di zaman sekarang Kita umat Islam Kalau sudah bermusul Hanya orang kafir Apapun kita lakukan Yang penting orang kafirnya Rungi Takut Dan lari terpirit-pirit Dari kita Sementara Rasulullah Tidak berikut Orang kafirnya itu Datang kepada Nabi Ke rumah beliau Menyerahkan Harta benda Perhiasan Kekayaan Yang mereka miliki Karena mereka Tidak merasa aman Kalau disimpan Di rumahnya Dan lebih merasa aman Kalau taruhnya Di rumah Nabi Muhammad Yang setiap hari Mereka caci mati Yang mereka tidak percaya Dengan risalah Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tapi urusan Muhammad itu Orang yang jujur Orang yang Al-Amin Yang pasti Menjaga harta Benda mereka Itu sudah Murtafakun alaih Di antara mereka Hadirin jamaah Yang dimulai Tidak Allah Mau kubi Kubinya segera Peristiwa Hijrah Nabi Nabi termasuk Orang yang berangkat Hijrahnya Belakaman Yang lain Sudah berangkat Sudah tiba Di Madinah Nabi terlambat Bukan Terlambat Tiba Terlambat Berangkatnya Masih ditunda 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 Pertanyaannya Apa Nabi Tidak berani Berangkat Hijrah Bukan Karena ternyata Di rumah Nabi Masih banyak Harta simpanan Milik orang kafir Yang menjadi amanah Di rumah Nabi Dan Nabi Tidak mau meninggalkan Harta itu Begitu saja Sebelum dikembalikan Dulu kepada Pemiliknya Yang notabene Kafir Kafirnya Kafir Harbi Tapi Nabi Punya amanah Untuk Mengembalikan dulu Kepada Yang Punya Bermusuhan Tetap Bermusuhan Tapi Bermusuhannya Profesional Barangkali akan Lain kasusnya Kalau itu terjadi Pada kita Musuh kita Menyimpan Hartanya Di rumah kita Kita Mau pergi Mungkin Akan kita Bawa Semua Lugas Harta Pelik Musuh-musuh Kita Tapi Rasulullah Tidak Beliau Bermusuhan Dengan Abu Jahaf Bermusuhan Dengan Abu Lahab Bermusuhan Dengan Gembong-gembong Prolis yang lain Tapi Urusan Kejujuran Dan Apalah Beliau Tetap Profesional Kembalikan dulu Dan Kembalikannya Tidak mudah Karena Harus Dihitung Sampai Akhirnya Selesai Semua Harta itu Dikembalikan Pada orang Kafir Barulah Rasulullah Mengajak Abu Bakar Untuk Bergeras Menuju Kota Hadirin Ma'asul Rasulullah 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 Kunci Sukses Da'wah Nabi Itu Bukan Keberanian Beliau Menghadapi Musuh Dibetan Tempur Bukan Galaknya Beliau Dengan Orang-orang Kafir Bukan Cara Beliau Mengusir Orang-orang Yahudi Dari Madinah Tapi Kunci Sukses Beliau Adalah Kejujuran Beliau Adalah Orang Yang Amanah Yang Musuh-musuhnya Kemudian Bertekut-terkut Karena Kejujurannya Karena Sifat Amanahnya Itu Dia berjuang Bukan Dari Harta Dia berjuang Bukan Dari Pilihukan Dia berjuang Bukan Dari Mendapatkan Jamatan Yang Tinggi Yang logika Orang Sekarang Berpikir Kalau Saya Bisa Ambil Jamatan Itu Berarti Saya Bisa Berdakwa Nabi Sudah Ditawarkan Itu Semua Nabi Ditawarkan Mau Ata Tidak Dikah Kumpulkan Harta Dari Orang Orang Kaya Di Mekah Untuk Kita Berikan Seluruhnya Kepadamu Wahai Muhammad Dengan Saran Berhenti Dari Da'wah Bahkan Nabi Ditawarkan Mau Enggak Pegang Kunci Kah Sebagai Lambang Supremasi Kemuliaan Orang Orang Arab Di Seluruh Dunia Itu Siapa Yang Pegang Atau Menyimpan Kunci Nabi Bahkan Orang Arab Jahiliya Sepatah Mengangkat Nabi Muhammad Sebagai Raja Dari Seluruh Kerajaan Arab Yang Ada Di Tanah Jazirah Arab Tapi Nabi Tidak Bawa Nabi Bukan Itu Tujuannya Bahkan Ketika Mereka Sampaikan Lewat Taman Yang Tercinta Abu Tawlib Abu Tawlib Sampaikan Wahai Muhammad Berhentilah Dari Berdawah Karena Apa yang Diinginkan oleh Semua orang Sekarang diserahkan Kepadamu Harta Kekayaan Jabatan Kekuasaan Kunci Ka'bah Apalagi Tapi Beliau Menjawab Dengan Sangat Besah Haja Sekaligus Juga Berwibawa Ya'ub 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 Wahai aku disuruh hentikan da'wah ini, aku tidak akan pernah berhenti. Sampai Allah menangkan da'wah ini, atau aku mati saja bersama dengan dalam da'wah ini. Hadirin ma'asyur al-muslimin, da'wah Islam itu bukan merebut kekuasaan. Da'wah Islam itu bukan bagaimana mengumpulkan kekayaan. Da'wah Islam itu adalah bagaimana merebut hati manusia, menembus perasaan mereka, membuat mereka bertegup lutut, karena tingginya al-akhlam al-karimah. Disitulah Nabi bersabda, inna ma'bu'iflu di utang bimah ma'karimah al-akhlam. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menjadi penguasa, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan menjadi orang yang dihebat-hebatkan, tetapi menjadi orang yang punya nilai akhlak yang tinggi, yang semua orang bertegup untuk mengajumi kehebatan akhlak Rasulullah SAW. dan Raja Al-Fatihah al-Khahmat, dan Raja Al-Fatihah al-Qur'an al-Fatihah ala al-Khahmat. Al-Fatihah 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 Jawa yang membawa agama Islam itu berhati kasar, berhati sombong, berperilaku kasar, berperilaku kurang menyenangkan di mata Allah. Rasulullah disukai oleh orang Islam dan juga disukai oleh orang kafir. Kalaupun orang kafir tidak mau masuk Islam bukan karena pribadi Rasulullahnya, tapi karena mereka memang belum mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Kaisar Heraklius ketika menerima surat dari Nabi, ajak dan masuk Islam, dia tidak bisa menjawab apapun karena semua yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa ditolak oleh umrika maupun perasaan. Satu-satunya yang membuat Kaisar Heraklius belum masuk Islam adalah faktor hidayah saja. Selanjutnya tidak ada yang bisa membatalkan kekuatan kerja Rasulullah dan bagaimana ulia akhlak Rasulullah, walaupun Heraklius tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Hadirin jangan maaf sekalian yang dimulikan Allah, oleh karena itu tugas kita semua, umat Islam, untuk menjadi duta-duta Islam. Mungkin kita tidak hafal Al-Quran, mungkin kita tidak hafal hadis, mungkin kita bukan seorang pencerama atau bukan lir, yang sering tampil di pentas-pentas majlis, paklim, pengajian, kablim, akhbar, dan sebagainya. Tapi kita semua, antun semua itu adalah duta-duta agama Islam. Berperilaku muslimlah dengan perilaku yang sebaik-baiknya. Jadikan akhlak Rasulullah itu sebagai akhlak kita, yang akan membuat orang Islam dan juga orang bukan Islam, mengagumi dan percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Jangan sampai kita menjadi penghalang orang lain untuk mendapatkan hidayah masuk Islam, karena kita menjadi penghalangnya, menjadi hijabnya, sebagaimana dikatakan Dr. Muhammad Abdul, yang melihat banyak perilaku umat Islam yang keliru, sehingga beliau mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil-muslimi. Agama Islam yang terang beneran itu, tertutup gelap pekat dengan kebodohan orang Islamnya sendiri, yang berperilaku tidak Islam. Oleh karena itu, duta-duta muslim adalah orang yang menjalankan agama Islam dengan baik, dengan benar, yang membuat kagum, tecak kagum orang kafir terhadap kita. Itulah kunci para tak bisa mendapatkan hidayah. Terakhir, mari kita mau nampun kepada Allah SWT, semoga memuapun dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah jadikan kita pada akhirnya, bertemu dengan Allah, hadam kehadirannya dalam keadaan dosa-dosa kita. Al-Islamu mahjubah. 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 Terima kasih telah menonton